Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel youtube saya Encyclopedia Ahmad Fauzi Di video pekan lalu saya telah membahas Cara membuat modul ajar secara sekejap dan otomatis Namun berkualitas dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan Hanya dengan sekali klik dan dalam waktu kurang dari 1 menit Modul ajar bisa kita hasilkan sesuai dengan keinginan kita Link video tersebut akan saya cantumkan di kolom deskripsi Di bawah atau di samping video kali ini Kali ini mari kita bahas EE gratis lainnya Atau kecerdasan buatan lainnya yang juga sifatnya gratis Yang dikhususkan untuk membuatan slide presentasi secara otomatis Juga hanya dalam waktu kurang dari 1 menit Dengan website ini kita dapat membuat berbagai file presentasi Untuk berbagai keperluan Termasuk membuat powerpoint materi pelajaran Ketika kita sebagai seorang guru ataupun dosen Sehingga apa yang akan saya bahas di video kali ini Menurut saya sangat cocok baik untuk guru dosen siswa Ataupun mahasiswa Langsung saja kita akses website yang menyediakan AI tersebut Alamat websitenya disini webpik.com Bisa kita copy kemudian kita buka browser kita Kita paste tadi alamatnya webpik.com semacam ini Lalu kita bisa login atau sign up terlebih dahulu dengan menekan pojok kanan atas ini Setelah kita menekan pojok kanan atas Kita bisa continue with google Disini bisa continue as Ahmad sesuai dengan email kita Atau continue with google kalau tulisannya ada semacam itu di tampilan laptop anda Kemudian kita pilih email kita Kemudian nanti kalau misal muncul konfirmasi kita klik confirm saja Kemudian disini ya Ada muncul semacam ini kita pilih yang features ya Lalu kita pilih AI presentation maker Kemudian kalau kita sudah klik AI presentation maker Kita bisa klik get started Kemudian disini kita bisa tuliskan topiknya Misalkan saya menjadi guru biologi di kelas 10 Saya akan mengajarkan materi virus Maka saya tuliskan disini karakteristik Karakteristik dan peranan virus Lalu writing tone nya gaya bahasanya kita pilih misalkan formal Karena ini pendidikan Language nya kita bisa pilih auto ya Sehingga nanti otomatis menjadi bahasa Indonesia Pages nya atau jumlah slide nya bisa kita isikan Misalkan saya ingin langsung membuat 20 slide tidak masalah Lalu kita pilih template nya Misalkan saya pilih yang ini professional styles ini Kemudian tinggal kita klik generate presentation Sehingga dia akan membuatkan presentasi sesuai dengan topik kita Dan sejumlah slide yang kita masukkan tadi Dia akan mencarikan gambar-gambar juga yang sesuai dengan topik yang sudah kita tuliskan tadi Nah ini sudah berhasil dibuat ya Hanya kurang dari 1 menit Langsung dibuat powerpoint yang sesuai dengan keinginan kita tadi Disini ada gambar-gambarnya ya Karena kita tadi topiknya tentang virus Disini ada banyak gambar tentang virus Misalkan ini warnanya ingin kita ubah Nah disini ada hitam dan putih Kenapa kok ada hitam dan putih Karena di slide ini ada kandungan warna hitam dan putih Ingin kita ubah bagian mana sesuai dengan warna yang muncul disini Oh saya ingin ubah warna hitamnya Maka saya klik warna hitam disini Kemudian kita pilih menjadi merah misalkan Oh saya ingin mengubah warna putih Maka saya klik warna putih disini Kemudian saya ubah menjadi warna lain Misalkan menjadi semacam ini Sehingga nanti slide lainnya juga akan mengikuti Kemudian disini Oh saya ingin sudah seperti ini saja Di download saja tidak masalah Sudah ada 20 slide dan saya merasa sudah bagus Download saja kurang dari semenit PPT kita sudah siap Bagaimana cara downloadnya nanti akan saya jelaskan di bagian akhir video Namun sebelum itu Misalkan ya kita baca disini Ternyata ada kalimat yang menurut kita kurang sesuai Baik isinya ataupun juga ukuran dan fontnya Maka bisa kita edit juga Ini enaknya editable Jadinya bisa kita ubah-ubah Meskipun dia bisa membuatkan presentasi secara otomatis Caranya bagaimana? Kita pilih bagian yang ingin kita ubah Misalkan ini Ini bisa kita klik double seperti ini Dua kali klik double klik Kemudian misalkan kita ubah menjadi jenis font yang lain Misalkan ini Nah berubah Kemudian kita ubah yang lain juga tidak apa-apa Nah kemudian misalkan ini terlalu kecil Saya perbesar saja Tidak masalah Atau saya ingin boldkan Saya ingin miringkan Saya ingin ubah posisinya Bebas Saya ingin buat poin-poin Juga bisa Atau warnanya juga ingin saya ubah Silahkan Bisa diubah menjadi warna apapun Begitu ya Nah kemudian Misalkan ya Saya masuk ke slide selanjutnya Dan menurut saya Ini saya perbesar dulu ya Menurut saya kalimat ini kurang bagus Maka disini ada AI writer Ketika kita klik Kita bisa rewrite secara otomatis Kita ingin ubah menjadi bentuk kalimat lain Kita klik rewrite saja Maka dia kalimat ini akan ditulis ulang secara otomatis Dengan bantuan AI Kemudian misalkan di slide selanjutnya Oh ini juga kurang bagus ya Maka kita bisa block lagi Kemudian kita AI writer Kemudian nanti bisa kita rewrite Bisa menjadi Kita make it longer Atau menjadi lebih panjang Bisa make it shorter Artinya dipersingkat Atau chingstonnya Kita ingin menjadi friendly ya Atau casual Atau professional Atau confident juga bisa Begitu Nah sekarang gambarnya Nah ini ada gambar backgroundnya Ini mengganggu Ini rasanya jadi jelek ya Maka kita bisa Hilangkan backgroundnya Caranya gimana Tinggal kita klik remove biji ini Tinggal kita klik saja Sehingga background di belakang gambar utama ini Nanti akan dihilangkan Nah ini ya Prosesnya Sering Nah ini hilang ya Backgroundnya hilang Atau misalkan kita cari gambar yang lain Nah ini ya Ini bisa kita klik remove biji Sehingga nanti background warna putih ini Nanti juga akan hilang Nah ini hilang sudah ya Gambarnya Eh sorry backgroundnya Tinggal icon utamanya saja Kalau menurut saya Oh ini powerpointnya Sebetulnya formal Tetapi kok gambarnya lucu seperti ini Ingin kita ganti gak masalah Ya disini ada replace Bisa kita klik Kemudian disini Kita bisa cari Gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan Misalkan kita klik virus Seperti ini Kemudian nanti tinggal kita cari Ini ya Tanda Tanda loop seperti ini Nanti tinggal kita tunggu saja prosesnya Terkadang agak lama ya Kita tunggu saja Nanti tinggal kita cari saja Tip saya cari gambar yang tidak ada Mahkotanya Kalau ada mahkotanya itu artinya berbayar Kita cari yang gratisan saja Banyak kok yang gratisan Nanti tinggal kita pilih saja ya Anggap saja nanti ini sudah muncul ya Anggap saja ini gambar virus misalkan Karena loadingnya terlalu lama Kita klik saja Maka nanti ini akan proses diubah Sesuai dengan pilihan gambar kita tadi Oh ini sudah muncul ternyata ya Saya kembali ke replace disini ya Tadi disini sudah Jadinya ini pencariannya tadi sudah jadi virus Tetapi disini tampilannya belum Belum virus Sehingga ketika saya klik disini Sebelumnya saya sudah mengklik gambar virus Nah ini ya Ini gambar virus sudah jadi Atau misalkan kita punya gambar lain Di PC kita Di komputer kita Kita bisa unggah gambar tersebut ya Misalkan muncul kotak ini Kita tutup saja ya Kita bisa replace Kemudian kita upload Kemudian kita upload media Kemudian kita cari gambar Nah ini misalkan Gambar di komputer saya Sudah ada gambar virus seperti ini Saya klik open Maka nanti secara otomatis Gambar tersebut akan berubah Pindah ke sini Dan ini lagi-lagi ada backgroundnya Kita remove biji saja Sehingga backgroundnya hilang Gitu ya Nah ini Red Sekarang hilang backgroundnya Bagus sekali Begitu ya Itu bagaimana cara kita mengubah gambarnya Misalkan kita ingin tambahkan elemen lain Di sisi kiri ini ada elemen Kemudian misalkan kita tambahkan icon Tinggal kita klik saja icon yang kita inginkan Kemudian kita atur saja Ukurannya dan posisinya Atau sticker juga bisa Illustration juga bisa Misalkan saya ingin tambahkan illustration disini Tinggal di klik lagi Ya Kalau menurut saya Oh ini terlalu banyak Tinggal kita pilih saja Objek yang ingin kita hapus Ya kita klik Kemudian kita klik delete Begitu Kalau menurut kita Oh jangan Jangan di delete Atau perubahan saya terlanjur Tetapi salah Saya ingin kembalikan lagi Maka disini ada tombol undo Sehingga muncul kembali Perubahan yang tadi sudah terlanjur Kita ubah Begitu ya Nah kemudian Kalau kita ingin menyimpan Nah disini sudah ada tombol save ya Dan sudah ada keterangan save Jadinya artinya sudah tersave Begitu Kalau kita ingin membuka project kita Yang pernah kita buat sebelumnya Kita bisa kembali ke Website webbik ya Webbik.com Maka nanti ada riwayatnya Nah disini ada powerpoint-powerpoint Yang pernah kita buat Lalu bagaimana cara downloadnya Nah cara downloadnya cukup mudah ya Di bagian kanan atas ini Itu nanti ada gambar Unduh Nah ini unduh atau download Ini tinggal kita klik saja Disini tidak ada langsung format PPT Tetapi nanti bisa kita convert menjadi PPT Dari PDF yang sudah kita download Maka kita pilih yang PDF saja Kemudian kita klik download Ini lagi proses downloadnya Sambil menunggu prosesnya Di google kita bisa cari Convert PDF to PPT Nah misalkan seperti ini ya Eh sorry PPT ya Kemudian kita pilih yang ini I love PDF Tinggal kita klik saja Kemudian Nah ini sudah terdunut ya Dari webbik tadi Kita bisa select PDF file Kita cari dari webbik tadi Nah ini Kemudian kita klik open Sehingga file PDF dari webbik tadi Terunggah Kemudian kita klik Convert to PPT Dengan demikian PDF tersebut akan diubah Menjadi powerpoint Secara gratis juga ini Ya jangan takut Setelah itu kita klik Download powerpoint Sehingga disini terproses Downloadnya Dan tinggal kita tunggu saja Setelah selesai Nanti tinggal kita klik saja Nah powerpoint dari webbik Sudah kita dapatkan Kalau kita klik enable editing Maka ini nanti bisa kita edit juga ya Misalkan spasi-spasi-spasi Titik-titik Kita tambah kata-kata lain Oke Demikian ya Penjelasan saya terkait Bagaimana cara membuat Powerpoint gratis dari webbik Di video-video selanjutnya Akan saya bahas lagi EE lain yang sangat berguna Baik untuk pendidikan Maupun penelitian Nanti akan saya bahas Bagaimana cara membuat Pertanyaan otomatis Ujian otomatis Bahkan membuat Video pembelajaran otomatis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya